Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku Kajian kali ini kami akan menceritakan kisah tentang Misteri Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi masalam Mengungkap sejarah ilmu laduni Mari kita saksikan kisahnya Salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri Adalah kisah seseorang hamba yang Allah SWT memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu Kisah tersebut terdapat di dalam surah Al-Kahfi Dimana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa Yaitu dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepertemuan dua buah lautan Atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 Kalimat yang samar menunjukkan bahwa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama Kecuali jika beliau mampu mencapai Majumah Al-Bahrain Pertemuan dua buah lautan Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majumah Al-Bahrain Anda dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar Para mufasir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Laut Persia dan Romali Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Yordania atau Kulzum Ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah Ada juga yang berpendapat itu terletak di Afrika Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Laut Andalus Tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu Seandainya tempat itu harus disebutkan niscaya Allah SWT akan menyebutkannya Namun Al-Quran Al-Karim sengaja menyembunyikan tempat itu Sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang-orang yang terdapat dalam kisah itu Karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya Kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki Karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu Dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi Karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar Ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi Ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal Di samping itu tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa Juga tidak kita ketahui Demikianlah kisah itu terjadi Tanpa memberitahumu kapan terjadi dan di tempat yang mana Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini Allah SWT mengisyaratkan hal tersebut di dalam firmannya Seorang hamba di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud Yaitu seorang hamba yang dicari oleh Musa agar ia dapat belajar darinya Nabi Musa adalah seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT Ia salah seorang ulul azmi dari para rasul Beliau adalah pemilik mu'jizat tongkat dan tangan yang bercahaya Dan seorang nabi yang taurat diturunkan kepadanya tanpa melalui perantara Namun di dalam kisah ini Beliau menjadi seorang pencari ilmu yang sederhana Yang harus belajar kepada gurunya Dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu Lalu siapakah gurunya atau pengajarnya? Pengajarnya itu adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran Meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir AS Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah SWT Tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui Mula-mula Khidir menolak ditemani oleh Musa Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya Akhirnya Khidir mau ditemani oleh Musa tapi dengan syarat Hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir Sehingga Khidir menceritakan kepadanya Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam Ia tidak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Musa Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Musa Sebagian tindakan Khidir yang lain dianggap Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun Dan tindakan yang lain justru membuat Musa bingung dan membuatnya menentang Meskipun Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa Namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan Melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah SWT Ilmu Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini Yang berlandaskan hakikat Syariat merupakan bagian dari hakikat Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar Sehingga para nabi pun sulit memahaminya Awan tebal yang menyelimuti kisah ini di dalam Al-Quran Telah menurunkan hujan lebat yang darinya madhab-madhab sufi di dalam Islam Menjadi segar dan tumbuh Bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan Adanya hamba-hamba Allah yang bukan termasuk nabi dan syuhada Namun para nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka Keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan khidir Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-walinya Allah Sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi Terdapat banyak cerita bohong tentang kehidupan khidir Dan bagaimana keadaannya Ada yang mengatakan bahwa ia akan hidup sampai hari kiamat Yang jelas kisah khidir tidak dapat dijabarkan melalui nas-nas atau hadis-hadis yang dapat dipegang atau otentik Tetapi kami sendiri berpendapat bahwa beliau meninggal Sebagaimana meninggalnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Sekarang kita tinggal membahas kewaliannya dan kenabiannya Tentu termasuk problem yang sangat rumit atau membingungkan Kami akan menyampaikan kisahnya dari awal Sebagaimana yang dikemukakan di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam suatu ketika berbicara di tengah-tengah Bani Israel Dia mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya Salah seorang Bani Israel bertanya Apakah ada di muka bumi ini seseorang yang lebih alim darimu wahai Nabi Allah Dengan nada emosi Musa menjawab Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala tidak setuju dengan jawaban Musa Lalu Allah ta'ala mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya Wahai Musa Tidakkah engkau mengetahui di mana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ilmunya Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan Jibril berkata kepadanya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai seorang hamba yang berada di majma'al bahrain Yang lebih alim daripada kamu Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini Musa bertanya sebagaimana ia dapat menemui orang alim itu Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan Maka di tempat itulah Musa akan bertemu hamba yang alim tersebut Akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu Dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda Pemuda itu membawa ikan di keranjang Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan saleh Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar Dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang Dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut Namun Musa berkeinginan untuk menemukan hamba yang alim ini Walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang lama Musa berkata kepada pembantunya Aku tidak memberimu tugas apapun Kecuali engkau memberitahuku dimana ikan itu akan berpisah denganmu Pemuda atau pembantunya berkata Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantu Sedangkan pembantunya masih bergadan Angin bergerak ke tepi lautan Sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan oleh Allah SWT Kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seseorang yang bijaksana Yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut Dan sedang pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi Lalu Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya Kemudian Musa ingat pada makanannya dan ia telah merasakan keletihan Ia berkata kepada pembantunya Coba bawakanlah kepada kami makanan siang kami Sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa Ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu Setan telah melupakannya Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu Yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan Dan ia berkata Demikianlah yang kita inginkan Melompatnya ikan itu ke lautan adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah Mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menelusuri tempat yang dilaluinya Sampai ke tempat yang disitu ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan Para sahabatku perhatikanlah permulaan kisah Bagaimana Anda berhadapan dengan suatu kesamaran dan tabir yang tebal Dimana ketika Anda menjumpai suatu tabir di depan Anda terpampang Maka sebelum tabir itu tersingkap Anda harus berhadapan dengan tabir-tabir yang lain Akhirnya Musa sampai di tempat dimana ikan itu melompat Mereka berdua sampai di batu dimana keduanya tidur di dekat situ Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju ke lautan Disanalah mereka mendapatkan seorang laki-laki Kami tidak mengetahui namanya dan bagaimana bentuknya Dan bagaimana bajunya Kami pun tidak mengetahui usianya Yang kita ketahui hanyalah gambaran dalam yang dijelaskan oleh Al-Quran Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba Di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Inilah aspek yang penting dalam kisah itu Kisah itu terfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa Bukan tertuju kepada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka tertkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu Maka mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Tertkala mereka berjalan lebih jauh Berkatalah Musa kepada muridnya Bawalah kemari makanan kita Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini Muridnya menjawab Taukah anda Tertkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya Kecuali setan Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Musa berkata Itulah tempat yang kita cari Lalu keduanya kembali Mengikuti jejak mereka semula Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Surah Al-Kahfi ayat 61-65 Imam Bukhari mengatakan bahwa Musa dan pembantunya menemukan khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan Ketika Musa melihatnya Ia menyampaikan salam kepadanya Kedir berkata Apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu? Musa menjawab Aku adalah Musa Kedir berkata Bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagi Musalam Wahai Nabi Bani Israel Musa berkata Dari mana kamu mengenal saya? Kedir menjawab Sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepada aku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa? Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan Apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah peroleh karunia darinya? Kedir menjawab Tidakkah cukup di tanganmu Taurat? Dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh wahai Musa Jika engkau ingin mengikutiku Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku Para sahabatku sekalian Kita ingin memperhatikan sejenak Perbedaan Antara pertanyaan Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan Dan jawaban Kedir yang tegas Dimana ia memberitahu Musa Bahwa ilmunya tidak harus diketahui oleh Musa Sebagaimana ilmu Musa Juga tidak diketahui oleh Kedir Para ahli tafsir mengumumkakan bahwa Kedir berkata kepada Musa Ilmuku tidak akan engkau ketahui Dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita di dalam memperoleh ilmu itu Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai Tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakan ku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya Oleh karena itu wahai Musa Nabi Allah Engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku Musa mendapatkan pernyataan yang tegas dari Kedir Namun beliau kembali mengharapnya untuk mengizinkannya menyertainya untuk belajar darinya Musa berkata kepadanya bahwa Insya Allah ia akan mendapatinya sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikitpun Perhatikanlah bagaimana Musa Seorang Nabi yang berdialog dengan Allah SWT Merendah di hadapan hamba ini Dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya Hamba Allah SWT yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran ini menyatakan Bahwa di sana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa Jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya Musa bertanya tentang syarat ini Lalu hamba yang salah ini menentukan agar Musa tidak bertanya sesuatu pun Sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya Atau hamba yang salah itu akan memberitahunya Musa sepakat atas syarat tersebut dan kemudian mereka pun pergi Perhatikanlah firman Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi Musa berkata kepadanya Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Dia menjawab Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Musa berkata Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun Dia Khidir berkata Jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Surah Al-Kahfi ayat 66-70 Musa pergi bersama Khidir Mereka berjalan di tepi laut Kemudian terdapat perahu yang berlayar Lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka Para pemilik perahu mengenal Khidir Lalu mereka pun membawanya beserta Musa Tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir Namun Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh pemiliknya Khidir langsung melobangi perahu itu Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu Lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan-papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya dan kemudian ia berpikir Musa berkata kepada dirinya sendiri Apa yang aku lakukan disini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah SWT Sehingga mereka taat kepada aku Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah Mereka pun memuliakan kami Tetapi guruku Khidir justru merusak perahu itu dan melobanginya Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercelah Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya Agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi Musa berkata Apakah engkau melobanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercelah? Mendengar pernyataan lugas Musa Mendengar pertanyaan lugas Musa Hamba Allah SWT itu menoleh kepadanya Dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia Karena Musa tidak mampu lagi bersabar Musa meminta maaf kepada Khidir Karena ia lupa dan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain Salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya Tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat Khidir Hamba Allah SWT ini membunuh anak kecil itu Musa dengan lantang bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya Yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa Hamba Allah SWT itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya Musa meminta maaf kembali kepadanya karena lagi-lagi ia lupa Musa berjanji tidak akan bertanya lagi Musa berkata ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemani Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan Mereka memasuki suatu desa yang sangat bahil atau medit atau pelit Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan mermalam di sana Makanan yang mereka bawa habis lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa yang pelit itu Tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka Kemudian datanglah waktu sore Kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh Musa dibuat terkejut ketika melihat Hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu Bahkan ia menghabiskan waktu semalaman untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru Musa sangat heran melihat tindakan gurunya Bagi Musa desa yang bahil bin pelit itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini Musa berkata Seandainya engkau mau engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu Mendengar perkataan Musa itu Hamba Allah subhanahu wa ta'ala khidir berkata kepadanya Ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku Hamba Allah itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan Dan ia mengingatkannya bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan Kemudian Hamba Allah itu menceritakan kepada Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Musa Setiap tindakan Hamba yang salih itu yang membuat Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasa atau dari inisiatifnya sendiri Ia hanya segedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi Dimana kehendak yang tinggi ini menyeratkan suatu hikmah yang tersembunyi Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras Namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batinia Hal inilah yang tidak diketahui oleh Musa Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas Tetapi ilmunya tidak sebanding dengan Hamba ini Ilmu Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu Hamba ini Sedangkan Hamba Allah SWT itu hanya memperoleh ilmu dari Allah SWT yang sedikit Sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan Allah SWT berfirman Maka berjalanlah keduanya hingga terkala keduanya menaiki perahu lalu khidir melobanginya Musa berkata mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumbangnya Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar Dia khidir berkata bukankah aku telah berkata Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku Musa berkata janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku Maka berjalanlah keduanya hingga terkala keduanya berjumpa dengan seorang anak Maka khidir membunuhnya Musa berkata mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih itu Bukan karena dia membunuh orang lain Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkat Khidir berkata bukankah aku sudah kukatakan padamu Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku Musa berkata jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini Maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepada aku Maka keduanya berjalan Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh Maka Khidir menegakkan dinding itu Musa berkata jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu Khidir berkata inilah perpisahan antara aku dengan kamu Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang mu'min Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik Kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua Sedang ayahnya seseorang yang soleh Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya Dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu Bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya Surah Al-Ghafi ayat 71-82 Para sahabatku yang dimuliakan Allah Hamba Salih itu mengingkapkan dua hal kepada Musa Ia memberitahunya bahwa ilmunya yakni ilmu Musa sangat terbatas Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi Justru di Bali itu terdapat rahmat yang besar Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa Usaha melobangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka Tetapi sebenarnya dibalik itu terdapat kenikmatan Yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui Kecuali setelah terjadinya peperangan Di mana Raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang ada Lalu Raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak Dengan demikian sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga Dan mereka tidak akan mati kelaparan Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu Akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka Karena Allah SWT akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik Yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua Dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana Dan sebaliknya suatu bencana terkadang membawa nikmat Banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru dibalik itu terdapat keburukan Mula-mula Nabi Allah SWT Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah SWT tersebut Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah SWT itu menyingkapkan kepadanya Maksud dari tindakannya dan rahmat Allah SWT yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi Selanjutnya Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel Sekarang Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa Musa telah belajar dari mereka dua hal Yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat Karena disana terdapat ilmu hakikat Dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia Karena dibalik itu terdapat rahmat Allah SWT yang tersembunyi Yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa AS dari hamba ini Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru Dimana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para Nabi Kita berhadapan dengan lautan hakikat Dimana ilmu takdir yang tertinggi Ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa Atau dapat kita cerna dengan logika biasa Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui Atau yang biasa terjadi di atas bumi Dan ia pun bukan ilmu para Nabi yang Allah SWT wahyukan kepada mereka Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru Lalu siapakah pemilih ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang Nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa Hamba Allah SWT ini adalah wali-walinya Allah Allah SWT telah memberinya sebagian ilmu laduni Kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu Sebagian ulama berpendapat bahwa Hamba Saleh ini adalah seorang Nabi Untuk mendukung pernyataannya Ulama-ulama tersebut menyampaikan beberapa argumentasi Melalui ayat Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya Pertama firmannya Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba Di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Yang kedua perkataan Musa kepadanya Musa berkata kepadanya Bolehkah aku mengikutimu supaya mengajarkan kepadaku ilmu yang benar Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Dia menjawab sesungguhnya Kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku Dan sebagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu Yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Musa berkata Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun Dia berkata Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Surah Al-Gahfi 66-70 Para sahabatku Seandainya ia seorang wali dan bukan seorang nabi Maka Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian Dan ia tidak akan menjawab kepada Musa dengan jawaban yang demikian Bila ia bukan seorang nabi Maka berarti ia tidak maksum Sehingga Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seorang wali yang tidak maksum Tiga Khidir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu Melalui wahyu dari Allah Ta'ala dan perintah darinya Ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya Dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya Sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa Dengan hanya berdasarkan kepada keyakinan dan hatinya Boleh jadi Apa yang terlintas dalam hatinya tidak selalu maksum Karena tergadang ia membuat kesalahan Jadi keberanian Khidir untuk membunuh anak kecil itu Sebagai bukti kenabiannya Yang keempat Perkataan Khidir kepada Musa Sebagai rahmat dari Tuhanmu Dan bukanlah aku melakukannya itu Menurut kemampuanku sendiri Al-Kahfir ayat 82 Yakni Apa yang aku lakukan bukan dari doronganku sendiri Namun ia merupakan perintah dari Allah SWT Dan wahyu darinya Demikianlah pendapat para ulama dan para ahli zuhud Para ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi Sedangkan para ahli zuhud Para tokoh sufi Atau ulama-ulama yang lain Berpendapat Khidir adalah seorang wali dari walinya Allah Salah satu pernyataan Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh sufi Adalah perkataan Wahab bin Nabi Khidir berkata Wahai Musa Manusia akan disiksa di dunia Sesuai dengan kadar kecintaan mereka Atau kecenderungan mereka terhadap dunia Sedangkan Bishr bin Haris Al-Hafi berkata Musa berkata kepada Khidir Berilah ku nasihat Khidir menjawab Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kamu untuk taat kepadanya Para ulama dan para ahli zuhud berselisih pendapat tentang Khidir Dan setiap mereka mengklaim kebenaran pendapatnya Perbedaan pendapat ini berujung pangkal pada anggapan para ulama Bahwa mereka adalah sebagai pewaris para nabi Sedangkan kaum sufi menganggap diri mereka sebagai ahli hakikat Yang mana salah satu tokoh terkemuka dari ahli hakikat itu adalah Khidir Kami sendiri cenderung untuk menganggap Khidir sebagai seorang nabi Karena beliau menerima ilmu laduni Yang jelas kita tidak mendapati nasi yang jelas dalam konteks Al-Quran Yang menunjukkan kenabiannya Dan kita juga tidak menemukan nasi yang gamlang Yang dapat kita jadikan sandaran untuk menganggapnya sebagai seorang wali Yang diberi oleh Allah SWT sebagian ilmu laduni Para sahabatku barangkali kesamaran seputar pribadi yang mulia ini Memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah tersebut mendapatkan tujuan utama dari inti cerita Hendalah kita berada di patas yang benar Dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabiannya atau kewaliannya Yang jelas ketika kami memasukkannya dalam jajaran para nabi Karena ia adalah seorang guru dari Musa Dan seorang ustaz baginya untuk beberapa waktu Wallahu'alam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh